Halo semua, kita dari kelompok sekawan kelas 9F dari SMP Regina Pachi Surakarta ingin mempersembahkan video animasi berjudul Bertindak dan Beraksi untuk Ibu Pertiwi Kalau gitu, kita langsung kenalan yuk untuk anggota kelompoknya Halo semua, nama saya Ferin Halo semua, perkenalkan nama saya Ruben Halo, nama saya Alfio Halo, nama saya Reta Kali ini saya akan membahas Bahasa Indonesia Ruben akan membahas Bahasa Inggris Reta akan membahas Pendidikan Agama Katolik Dan Alfio akan membahas IPS Apa pengertian iklim? Iklim adalah kondisi cuaca di wilayah tertentu dalam periode waktu yang lama Apa pengertian perubahan iklim? Perubahan iklim adalah perubahan pola dan intensitas unsur iklim dalam periode waktu yang sangat lama Bentuk perubahan berkaitan dengan perubahan kebiasaan cuaca atau perubahan persebaran kejadian cuaca Pemanasan global adalah penyebab utama perubahan iklim Apa pengertian penanganan perubahan iklim? Pengertian penanganan perubahan iklim adalah tindakan melawan dan pencegahan terhadap perubahan iklim Karena perubahan iklim arti singkatnya menurut IPCC adalah ketidakteraturan musim Berarti penanganan perubahan iklim adalah kegiatan pencegahan terhadap ketidakteraturan musim Salah satu caranya adalah dengan menjaga terjadinya global warming Karena global warming adalah peningkat utama perubahan iklim Apa saja penyebab terjadinya perubahan iklim? Perubahan iklim adalah mengambil mengambil konsentrasi kabel dan gas lain di atmosfer yang menyebabkan gas yang menyebabkan kegiatan kegiatan Ada juga faktor yang menyebabkan kegiatan kegiatan, yaitu polisi yang menyebabkan cepat dari waktu ke waktu Di atas, ada juga aktivitas manusia seperti perubahan untuk menjaga kegiatan untuk hidup manusia Kita sebagai manusia yang mempunyai kegiatan 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 Kita juga kadang-kadang masih tidak berani untuk menjaga Klima juga bisa berubah pada waktu kegiatan 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 Ada 3 divisi yang berbeda Klima, 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 Klima Apa saja pengaruh negatif dari perubahan iklim? Ya, it is true that if we as human cannot maintain and manage that nature created by drought, of course it will be damaged Demised by our own activity or by climate change Some of the negative impacts of climate change such as crop failure, extreme weather, or high rainfall that are getting very frequently In addition, the increase in temperature also causes chlorine level in clean water to the depletion of the ocean layer in the earth's atmosphere If the ocean layer in the atmosphere is depleted, solar energy can be reflected back in the form of infrared radiation by cloud and also the earth's surface which carries sea and will have an impact on earth Namely, for melting of glaciers and polar icebergs, the trees will dry their leaves and the land will be burned which makes crops failure If the glaciers and polar icebergs melt, this will cause sea level to rise and make some areas submerged in seawater Bagaimana solusi yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak Bagaimana solusi yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak untuk menangani perubahan iklim? Solusi yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak untuk menangani perubahan iklim adalah menggunakan sumber energi yang terbarukan dan ramah lingkungan membatasi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil dan melakukan penanaman hutan dalam skala besar Bagaimana solusi yang dapat dilakukan oleh kelompok dimulai dari rumah masing-masing untuk membantu menangani perubahan iklim? Solusi yang dapat dilakukan oleh kelompok dimulai dari rumah masing-masing untuk membantu menangani perubahan iklim yaitu bisa kita mulai dengan 1. Tidak membuang sampah sembarangan atau menimbun sampah di sungai atau di depan rumah Jika kita masih sering membuang sampah sembarangan, itu akan menyebabkan aliran air tersumbat dan akan mengakibatkan banjir karena sampah yang menyumbat aliran air membuat air tidak bisa mengalir dengan baik dan jika kita juga masih sering menimbun sampah di rumah kita itu juga akan membuat udara atau buah busuk di sekitar rumah yang akan menyebabkan polusi udara dan membuat orang di sekitar juga kita sendiri tidak nyaman yang kedua, kita juga bisa memulai dengan menanam pohon di sekitar rumah dengan jumlah yang cukup agar pasokan oksigen semakin banyak di sekitar kita membuat udara menjadi bersih dan sejuk dan membuat daya resah air menjadi lancar dan tidak menimbulkan banjir maupun lengsar yang terakhir, lebih seringlah menggunakan sepeda atau membiasakan diri untuk berjalan mengurangi kebiasaan jika pepergian dengan jaringan dekat lebih baik berjalan atau naik sepeda untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor karena dengan itu kita bisa menjaga polisi sekitar kita dan kita juga menjaga udara agar tetap sejuk dari semuanya kita dapat menyimpulkan bahwa perubahan iklim dapat ditangani asalkan dari kita sendiri memiliki niat ada berbagai cara untuk menangani perubahan iklim dari yang muda hingga global kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang memiliki kuasa atas alam ciptaannya juga harus bisa menjaga dengan baik dari rumah kita masing-masing pun juga bisa melakukan upaya untuk menangani perubahan iklim demikian animasi kami dari kelompok sekawan saya reta mohon maaf jika ada salah dalam perkataan yang sengaja maupun tidak semoga animasi ini dapat menyandarkan kita semua agar cepat bertindak dalam mengatasi perubahan iklim sekian ucapan terima kasih dari kelompok kami jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel ini ya sampai jumpa, Tuhan memberkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati